Untuk bisa melakukan aktivitas lintas desa, warga Kecamatan Bulangulu, Kabupaten Boneulangu harus rela menyeberangi sungai Bulangu dengan perahu rakit yang minim akan peralatan keamanan. Dengan membayar Rp2.000 per orang dan ditambah Rp3.000 per motor, warga bisa menyeberangi sungai yang kini menjadi alternatif satu-satunya untuk desa seberang. Langkah ini dianggap lebih efektif mengingat jika harus melewati akses jembatan yang berada di desa Dula Mayo yang menghabiskan jarak puluhan kilometer. Meski sudah terbiasa menggunakan akses sungai dengan jasa perahu rakit, namun di saat musim penghujan, sejumlah warga lebih was-was terhadap debit air yang mulai naik dan berarus deras hingga bisa mengancam keselamatan warga. Warga menuturkan sudah terhitung 10 tahun masyarakat sering menggunakan akses tersebut sehingga warga berharap pemerintah bisa secepatnya melakukan pembangunan jembatan, guna mempermudah aktivitas warga. Kalau banjir, naik rakit. Naik rakit? Atau boleh melewat. Boleh melewat. Atau tidak keadaan airnya. Kalau biasa, ini dimintakan bayar untuk naik rakit? Iya. Berapa per... Kalau motor, 4.000 pp. Kalau orang? Kalau cuma orang... Orang, 2.000. Ini sudah lama begini Pak ya? Entah, belum ada realisasi dari pemerintah. Ini bukan ada, ini perjuangan jembatan ini, itu luar biasa. Latif menambahkan pembangunan jembatan di wilayah ini sudah sering diaspirasikan masyarakat dalam mahmus rembang jembatan, namun hingga kini belum direalisasikan oleh pemerintah. Warga berharap kedepannya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan bisa lebih diprioritaskan di wilayah tersebut untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat.